Aparat gabungan di pos pengamanan pos PAM 3 kecamatan Saleh yang berbatasan dengan kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, Jawa Timur hari Jumat sekirapukul 10 pagi memutar balik sebuah bus dari Denpasar, Bali dengan tujuan Cirebon, Jawa Barat. Bus bernama Prawira Dewata Trans bernomor polisi DK9170AD itu semula melaju dari arah timur ke barat. Begitu akan memasuki wilayah kecamatan Saleh, petugas pos PAM langsung menghentikan bus. Akhirnya diketahui di dalam bus terdapat 48 orang penumpang, seorang sopir dan satu kernet. Diduga kuat bus itu akan mengantarkan pemudi. Ibtu Agus Sabtono, kepala pos PAM 3 Saleh menjelaskan saat dia hanya memeriksa bagian dalam bus, penumpang tidak menjaga jarak satu sama lain. Kamis malam, piannya juga memutar balik dua bus dari Madura dan Surabaya akan menuju Jabodetabek. Diduga mereka menghindari jalur Pantura, kemudian memilih jalan Jatirogo Saleh. Padahal petugas di pos PAM Saleh juga memperketat pengawasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain memutar balik bus, polisi juga mendapati sejumlah mobil pribadi yang membawa pemudi ingin balik ke daerah tujuan. Seluruh penumpang diminta turun dan diperiksa. Polisi pun mengarahkan pengemudi mobil pribadi untuk putar balik. Kapolres Rembang AKBP Doli A. Primanto menyatakan pianya memperketat pantauan di empat pos perbatasan antar daerah guna melakukan penyekatan kendaraan. Sejak sebelum lebaran, larangan mudik sudah diberlakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun masih banyak pemudik yang nekat dan berusaha mengelabui polisi demi bisa pulang kampung, terutama melewati jalur-jalur antar kecamatan yang cenderung lebih sepi. selamat menikmati. selamat menikmati.